Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun berada khususnya para pecinta atau penghobi burung jalak atau jenis-jenis burung jalak untuk di pagi hari ini saya akan sedikit memberikan tips atau pengalaman saya nah untuk di depan saya di disini ada burung jalak jalak putih jalak suren jalak nias jalak kebo teman-teman nah kenapa burung-burung saya saya hujankan jadi sengaja teman-teman nah dari maksud dan tujuan menghujankan burung jalak nah disini bermaksud untuk ya sekali-kali mengenalkan atau membiasa bukan membiasakan atau mengenal kembali seperti di alamnya teman-teman nah karena di alamnya teman-teman bisa lihat atau tahu lah nah karena si jalak ini dia lebih senang mandi apalagi di saat hujan pasti si burung akan mandi jadi teman-teman nah kenapa saya bukan coba ya karena udah sering saya lakukan kenapa saya lakukan pemandian atau terapi hujan untuk burung jalak nah disini diharuskan atau khusus burung yang stress atau jarang males bunyi teman-teman nah karena yang saya lakukan ini untuk ya membahagiakan aja teman-teman biar si burung seperti di alam bebas seperti itu teman-teman nah jadi teman-teman yang menonton atau yang akan menanyakan mungkin saya langsung jawab aja jadi kegunaan atau maksud dan tujuannya adalah untuk terapi stress dan membuat burung rajin ngeceh nah keunggulan utama yang burung sudah gacor dilakukan terapi hujan si burung akan lebih mentalnya atau anti stress teman-teman nah teman-teman bisa dicek burung dia akan lebih seger repress teman-teman mandi sendiri nah dan yang kedua tips saya dikarenakan burung jalak ya maaf ya teman-teman si kotorannya itu terlalu banyak jadi mengakibatkan si sangkar nih kotor nah di karena dilakukan terapi hujan sekalian kita bisa membersihkan sangkar-sangkarnya teman-teman nah setelah pemandian beres baru kita bereskan sangkar-sangkarnya teman-teman mungkin itu aja teman-teman untuk pagi hari ini mohon maaf saya berbicara langsung ke burung ke burungnya teman-teman oke teman-teman itu aja mohon maaf kalau ada kata atau salah penyampaian disini saya seperti biasa hanya membagikan pengalaman bukan hoak atau pembodohan kepada teman-teman ini bukti apa yang biasa saya lakukan untuk perawatan burung-burung jalak saya teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe teman-teman yang baru gabung di channel saya silahkan berkomentar atau pertanyaan-pertanyaan seperti biasa saya jawab komentar yang paling banyak saya bikinkan video teman-teman oke salam lestari sehat selalu sehat jasmani rohani terutama sehat rasa dan pikiran teman-teman rahayu rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sampurasun rahayu ketemu lagi dengan saya nih teman-teman di channel burung kicau burung anggunan serta burung parot nih kebetulan di pagi hari ini cuaca mendung teman-teman cuaca mendung hujan terus grimis sejenak kita santai dulu di luar sambil menikmati secangkir kopi teman-teman sambil menikmati alunan-alunan burung tekukur selamat menonton dan mendengarkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa teman-teman jangan lupa di subscribe, komen untuk yang mau komen bertanya silahkan teman-teman untuk perawatan dan lain-lain tentang edukasi cara, tutorial, dan tips ada di video saya sebelum-sebelumnya teman-teman terima kasih teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih